Intro Oke guys, selamat datang kembali di My Smellow Balik lagi semua gue, hello Nah, kali ini gue akan membahas lagi untuk game Marvel Future Revelation guys Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih, mohon bantunya bagi kalian untuk menekan tombol like Dan juga subscribe Biar gue langsung lagi untuk membuat videonya guys Oke, nah disini itu gue lebih membahas ke cara setting game ini guys Agar kalian mainnya tidak terlalu nge-lag guys ya Alias anti-lag lah hasilannya Jadi disini gue tekankan dulu ya Gue itu punya beberapa kriteria sesuai dengan minimum spesifikasi untuk game ini guys ya Jadi kalau misalnya kalian lihat di Android Itu dia mempunyai spesifikasi minimal kalau nggak salah Samsung S6 ya Nah, jadi minimal buat memainkan game ini adalah speknya Samsung S6 Dimana kalau S6 itu dia punya spesifikasi Snapdragon 660 guys Ya, dengan RAM 3GB Oke, jadi disini gue akan memberikan beberapa rekomendasi buat kalian Gimana caranya biar mainin game ini biar tidak nge-lag lah Jadi istilahnya masih playable dimainkan Ya mungkin masih ada beberapa kayak patah-patah gitu ya Tapi setidaknya tidak terlalu parah ya Oke, nah disini yang pertama yang ingin gue rekomendasiin adalah Settingan untuk HP minimum recommendation Alias bagi kalian yang mempunyai HP dengan spek Snapdragon 660 Dan juga RAM 3GB ya Ingat speknya itu minimal ya Berarti kalau di bawah itu kemungkinan pasti patah-patah guys Ya, jadi kalian jangan lagi nanyain di kolom komentar Bang, kalau HP gue Xiaomi ini-ini-ini bisa nggak ya Kalau misalnya Oppo ini-ini bisa nggak ya Gue nggak hafal guys spek HP kalian Kalian sendiri yang menentukan dari hasil kalian menonton video gue, oke Nah, kalau disini ini adalah rekomendasi atau settingan gue Kalau misalnya gue main di iPad ya Nih Semuanya hampir rata kanan ya Kalau misalnya mau di maxikin juga bisa sih Tuh Oke Nah, ini adalah versi max dari game ini guys Kalian bisa lihat dari Pergerakannya dia masih playable ya Masih enak banget dimainkan Di rata kanan guys ini guys Nah Oke Disini gue udah mencoba semua settingan-settingan yang paling oke buat HP kalian ya Karena gue juga udah nyobain semua settingan di HP-HP gue guys Yang jelas Kalau misalnya HP kalian Samsung J6 Ya, ini adalah J6 tahun 2016 ya Yang artinya HP ini sudah tidak playable lagi bagi kalian yang ingin main game ini guys Ini adalah Mempunyai Snapdragon Snapdragon seri 4 kalau gak salah ya Seri 4 dengan RAM 2GB ya guys Ini gue udah gak bisa lagi mainin game Marvel Future Evolution oke Jadi kalian harus hindarin ini Nah, kalau ini adalah Oppo F7 Tahun 2018 ya Dia ini mempunyai spesifikasi yang Agak-agak mirip ke Snapdragon 636 Dan sudah gue cobain si HP ini Dan mainnya memang agak patah-patah dengan settingan gue rekomendasi yang ini guys So, kita akan langsung bahas aja ke dalam settingannya Untuk HP yang Snapdragon minimal 660 ke bawah guys Ya, minimal 636 lah Kayak gini guys 636 sampai 660 ya Snapdragon dengan RAM 3 sampai 4GB Oke Kita masuk ke dalam setting Disini ada settingan Masuk ke dalam grafik guys Oke, untuk settingan yang low ini Biar kalian bisa playable Kalian harus bermainnya di rata kanan Eh, rata kiri sebenarnya ya Oke Itu antara bermainnya di low sama very low guys Ya, gue lebih rekomendasiin di low guys Kenapa? Karena kalau very low itu grafiknya udah burik banget Gak enak dipandang mata ya Oke Lalu buat efek display Efek display itu Dia memberikan efek display ke semua karakter Jadi kalian pilih aja ke just me ya Jadi cuma kita aja yang efeknya bagus guys Yang lain itu gak perlu dipedulikan ya Dan efek quality Disini ada 2 pilihan lagi High quality for self Untuk diri sendiri Atau untuk semua player Kalau semua player pastinya Grafiknya semuanya bagus ya Oke Disini kita pilih lagi High quality for self Nah, selanjutnya Untuk frame rate Frame rate gue lebih ngaranin ke medium atau low ya Lebih baik di low sih Karena frame rate itu kurang lebih Kita bermainnya di berapa fps Kalau HP kalian 660-636 Itu gak mungkin main di 60 fps guys Pastinya dapet 20-30 fps Kita main di frame rate low aja Dan shadow display Kita buat aja di just me Oke Hanya kita sendiri Nah, ini yang paling penting yaitu Hit control Jadi di game ini tuh ada namanya hit control Apabila kalian mempunyai suhu device yang meningkat gitu ya Lebih panas Dia akan otomatis langsung menurunkan grafiknya guys Jadi otomatis diturunkan Tapi inilah yang membuat gameplay kalian itu semakin nge-lag Oke Hit control ini yang membuat makin nge-lag Oke Jadi di hit control ini Misalnya suhu HP kalian itu meningkat Dia akan menurunkan untuk spesifikasi grafik Tapi kalau misalnya suhunya menurun Dia otomatis balikin lagi ke settingan normal guys Kurang lebih kayak gitu ya Jadi disini kita akan disable aja Oke Tidak ada hit control Jadi kalian sendiri yang merasakan ya Tapi kalau misalnya Gue main di HP gue yang ini Ini adalah Asus ROG Phone 2 ya Asus ROG Phone 2 Dia ini bisa ngukur suhu Suhu ininya Suhu HPnya ya Jadi kalau misalnya gue ketika gue bermain Ketika gue bermain Di HP ini gue bisa lihat nih Kira-kira suhu gue itu maksimal di berapa gitu ya Biasanya kalau suhu-suhu yang masih playable itu 41 sampai 46 derajat lah 46 derajat itu udah manas sebenarnya guys Oke Nah sampai disini Kalau misalnya kalian sudah ngikutin Oke kita tinggal ke detail setting nih Nah disini yang paling berpengaruh sebenarnya Jadi tekstur quality itu lebih ngaruhin ke bentuk-bentuk bangunan Kalian kurangin aja ke low ya Paling ke low Efek quality juga Ya kalian tau lah Kalau game MMORPG banyak efek-efeknya Kalian low kan aja Shadow juga low Screen effect quality juga low Anti-aliasingnya kalian biarkan tinggi aja Biar dia memperhalus game-nya Oke Background visual range ya Kalian ketengahin aja Karakter visual range juga di paling low gitu ya Jadi kita maininnya di anti-aliasing quality aja Oke guys Nah itulah untuk settingan HP low guys Oke Nah kurang lebih penampilannya akan seperti ini Memang pergerakannya tidak akan semulus yang rata kanan ya Kalau misalnya tadi perpandingannya guys Dan kalau misalnya kita coba untuk ngejalanin misi Kita ngejalanin misi Ini coba Kita ke kota ya Bagi ke kota Yaitu si Stuck City Nah Stuck City ini gue udah tamatin guys Nah kalian lihat disini udah mulai mulus guys Ya memang dari teksturnya bisa kalian lihat disini teksturnya ya Kalian bisa lihat disini teksturnya Bisa dibilang tidak Tidak sebagus yang sebelumnya Tapi pastinya ini akan playable di HP kalian guys Nah disini tuh banyak Banyak apa ya gue bilang ya Banyak actionnya lah Banyak actionnya Bagaimana misalnya kalian Ketika bertempur pastinya banyak ketemu-ketemu monster guys Disini kita bakalan coba aja langsung Ngelawan monsternya ya Ini adalah monster terdekat nih Dan juga nanti akan gue bahas juga nih Alasan gue kenapa memilih karakter-karakternya Karena di awal gameplay itu Kita ada beberapa pilihan ya Buat karakter Nah ini adalah autoplay ya Kita bakal lihat gimana dia battle disini Tidak terlalu mau pengaruhi Untuk aktivitas gameplay Tapi yang jelas ini lebih playable lah Buat HP kalian guys Oke Pokoknya jangan ikutin recommended setting lah Kalau recommended setting itu Pengalaman gue HPnya masih ngelag Dan juga tidak playable bermain guys Oke Nah Itu adalah untuk settingan yang terendah guys Dan ini adalah settingan minimum ya Dan akan gue kasih tau juga untuk settingan minimum kali ini Di settingan minimum Ini lebih ke preferensi diri gue sendiri ya Gue bakalan lebih milih ke medium Oke Efek displaynya tetap di just me Kalau efek quality Itu lebih ke fall player aja Gak apa-apa Kalau frame rate gue mainnya di medium antara high ya High antara medium Tapi gue lebih prefer ke medium guys Medium Terus shadownya ke all Hit control tetap dimatiin Nah disini Teksturnya kita main di tengah-tengah aja guys Screen effect ini tetap di tengah Anti aliasnya tetap kita mainkan Nah disini Ini lebih ke prefer ke medium guys Tapi kalau misalnya Kalau lebih ingin memberikan Tekstur ke dalam game ini Lebih bagus gitu ya Kita gak apa-apa Mainin yang di atas guys Kayak gini kurang lebih ya Nah ini adalah settingan minimum buat game ini Karena kalau liat Ada perbedaan Semua yang signifikan disini Dimana buat gameplay juga Lebih smooth ya Lebih bagus gitu Buat HP kalian yang minimum ya Minimum range atau Ya sudah Snapdragon seri 8 lah 845 855 Gue lebih saranin medium Kenapa? Karena kalau misalnya rata kanan itu Lebih ke pengaruh ke dalam HP kalian ya Jadi dia lebih pengaruh ke dalam suhu Suhunya akan lebih cepat panas ya Kalau misalnya gue mainin disini Itu bisa rata kanan guys Jadi dia bisa melahap semua Semua settingannya Rata kanan Dan juga High fps Jadi fpsnya itu Rata 60 guys Gak mungkin turun-turun lagi Tapi masalahnya adalah Suhunya itu meningkat Ya kenapa Itulah kenapa gue lebih prefer untuk Settingan medium ini Lebih menarik lah Oke Nah kurang lebih itu aja Yang ingin gue bagiin kepada kalian guys Jangan lupa di like Comment Share Dan subscribe Kita jumpa lagi di video berikutnya Bye bye Ciao